dan dia menyebutkan bukan 500 juta kalau mereka matok harganya itu dari 5.000 sampai 15.000 euro alias gak nyampe 500 juga 200-an juta lah maksimal nah ini yang menarik juga kita mau tanya mengenai on schedule dan off schedule ini ada tweetnya mas Dean coba kita liat tweetnya mas mas Dean bunyinya gini fashion chat, besok show gue on schedule jangan telat ya, 2 besok show gue off schedule lu gak usah dateng aja ini apa sih maksudnya ada yang satu yang juga mengklarifikasi siapa namanya? Hari Halim dia seorang designer juga dia bercerita bahwa dia juga di tahun 2011 adalah designer Indonesia pertama yang mendapat keundangan resmi on schedule dari participation week gitu ya di tahun 2011 dan dia bilang kalau disini tuh memang ada yang namanya on schedule dan off schedule oke silahkan siapa yang mau menjelaskan nih mas Ruki kalau menurut saya ya yang saya tahu informasi yang saya tahu di dalam kamus atau standar FHCM gak ada sebutannya on schedule contohnya sebuah istilah jalanan buat ya independen show off schedule mau dijelaskan bagaimanapun artinya it's still just a show in Paris kalau menurut saya ya karena belum ada yang pernah menjelaskan bisa off schedule itu apa gitu loh jadi mau dijelaskan bagaimanapun ya tetap it's just a show in Paris jadi gak ada tuh off schedule itu resmi adalah bagian dari Paris Fashion Week gak gitu ya? kita sebagai media kita berpegang pada yang reliable yang resmi yang kita pegang karena itu reputasi kita sebagai orang media dan itu dikeluarkan oleh FHCM yang ada disitu semua ya itulah yang dia pegang diluar itu tentu dia tidak bertanggung jawab ya bagaimana mentanggung jawabin yang tidak di dalam pegangannya dia ini kalau sebagai jurnalis fashion ya menulis apa nih ketika kalau kita lihat ada beberapa tahun gitu ya di beberapa media ditulis ini pernah pergi wakili Indonesia memeriahkan Paris Fashion Week itu dari tahun 2010 katanya tapi ada juga artikel dari tahun 2015 desainer ini desainer ini dari berbagai ini kalau dari sisi jurnalis nulisnya apa? padahal mungkin itu sebenarnya bukan on schedule Paris Fashion Week tapi ya tadi side show eh bukan apa ya namanya itu ya just a show in Paris itu nulisnya apa? berdasarkan pengalaman saya saya mulai meliput Paris Fashion Week tahun 2000 22 tahun yang lalu dan saya tidak pernah menuliskan hal-hal yang di luar ditetapkan oleh Federation de la Couture et de la mode kalau gak ada kita gak nulis karena itu beresiko buat reputasi kita jadi gak pernah nulis yang the show in Paris during the Paris Fashion Week gak pernah ditulis? gak pernah saya gak berani lah bagaimana pertanggung jawabannya institusi apa yang memegang mereka di Prancisnya gitu oke jadi saya gak berani gak berani oke ini ada postingan terakhir ini kalau ini kalau ini ya ini ada beberapa sebenarnya kalau ngomong desainer Indonesia apakah pernah betul-betul masuk di Paris Fashion Week ada iya kan? bener gak? saya sih gak pernah nemu ya mana dulu? belum nemu saya